Halo semuanya Embrinyo sudah ditransferkan 2 Puji Tuhan Dokter-dokternya tuh baik-baik banget Aku bersyukur sekali Dokter-dokter yang mendampingi aku Dari awal program bayi tabung Sampai detik ini tuh Mereka luar biasa baiknya Dan ya Tadi kita bangun jam berapa ya Tadi kita bangun jam 7 pagi Bangun Abis itu sarapan Abis sarapan Nonton sebentar, nonton kotbah Abis itu mandi Abis mandi Langsung kita pergi dulu ke gereja Untuk berdoa dulu Semoga Tuhan berkati semuanya Rencana ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Dan embryo yang dimasukkan Kedalam rahimku Nanti bisa berkembang menjadi Anak-anak yang takut akan Tuhan Dan bisa menjadi berkat untuk banyak orang Dan setelah kita tadi ke gereja Kita berdoa Setelah itu kita langsung Los ke Munster Dan tadi kita sampai di Munster itu Sekitar jam 11 kurang 15 Dan termin aku kan Atau janjinya itu jam 11 lewat 15 Dan ya Aku harus nunggu dulu Aku harus nunggu di ruangan Habis itu nama aku dipanggil Dan mulailah pentransferan embryo Aku harus banyak minum Jadi pada saat pentransferan embryo itu Kalau kalian sedang melakukan program Paya tabung Please Harus banyak minum Jangan buang air kecil dulu Ditahan Setelah embryo sudah ditransferkan Baru kita bisa buang air kecil Dan akan ada obat yang kita masukin ke Dalam vagina Sebenarnya obat ini sudah dimasukkan ke dalam vagina Semenjak pengambilan sel telur Jadi 3 kali sehari itu Ada obat yang dimasukkan ke dalam vagina Dan obatnya itu 2 Itu 2 Obat yang sama sih Oke Dari segala Apa namanya Rangkaian program bayi tabung ini Yang paling Sakit itu pada saat pengambilan sel telur Puji Tuhan Pada saat pentransferan Tidak sakit sama sekali Dan Tadi pada saat ditransferkan Itu ada 3 dokter yang mendampingi Eh kayaknya 2 dokter Satu suster Dan Aduh Aku sampe nangis Pada saat Petransferan embryo Aku berdoa Aku lipat tangan Aku Aku berdoa Terus aku nangis Gitu kan Terus pas aku buka mata Ternyata ada 1 dokter Yang ikut lipat tangan Dia ikut berdoa Itu aku Aduh Terinyu sekali Mereka itu baik-baik banget loh Dan ya Akhirnya embryo sudah ditransferkan Dan sekarang kita sudah di rumah Dan totally aku cuma di sofa aja sambil tiduran Suamiku yang mengerjakan semua pekerjaan rumah Dari masak bersih-bersih dan sebagainya Aku cuma hanya rebahan aja Itu gak boleh stress Harus relax Harus santai Harus tetap senyum Harus bisa tetap tertawa Pokoknya Kalaupun ada masalah Ada yang ngomongin Inna Inuita ini tuh Buang aja ke laut Jangan dipikirin ya Karena kuasa Tuhan itu jauh lebih besar Daripada Nyinyiran orang-orang Betul? Amen Dan ya Aku bentar lagi memakan siang Suamiku lagi masak Aku nunggu aja Disini tiduran Tadipun di mobil Bangkuku Itu dikebelakangin sama suamiku Jadi aku posisinya itu Tidak 90 derajat duduknya Tapi sambil kayak rebahan gitu Oke gitu aja Yang bisa aku update hari ini Terima kasih semuanya yang sudah Mengikuti Video keluarga batak di Jerman Tetap doakan Semoga embryo ini Bahkan berkembang Menjadi anak-anak yang takut Akan Tuhan Dan bisa menjadi berkat Untuk banyak orang Nanti dua minggu ini Dua minggu pas ke Pantransferan embryo Kita akan balik lagi ke sana Untuk tes kehamilan Doakan semuanya ya Doakan dalam nama Tuhan Yesus Amen Oke So Terima kasih semuanya Jangan lupa di like Di comment Dan di subscribe Tuhan berkati Dadah Sampai jumpa di next video selanjutnya Mohon maaf ya Videonya singkat-singkat ya Dan aku juga ngerekamnya Pake handphone Bye bye semuanya